Hai aku mau cerita pengalaman selama magang di majalah Bobo dan gimana awalnya aku bisa magang di sana semoga bermanfaat Jadi awalnya kenapa aku magang di majalah Bobo pertama karena aku kan anak komunikasi UDIP yang diwajibkan untuk mengambil masa kuliah magang 3 SKS tuh kalau nggak salah ingat ya itu wajib kan maka setiap anak-anak itu harus nyari tempat magang sendiri secara individu lah ya Nah aku tuh pikir karena pada komunikasi jurnalistik otomatis aku harus mendapatkan ilmu jurnalistik di mumpung ada kesempatan juga lalu aku cari-cari dan aku memutuskan untuk magang di Jakarta kenapa karena aku ingin melihat gimana sih Jakarta sentris gitu awalnya aku pikir dan media di Jakarta kan biar sangat besar gitu dibanding media yang ada di daerah dan aku ingin coba untuk apa aku ready gak sih kerana tau jauh nah udah aku cari-cari alamat email media-media semua semua media aku bukain dan semua media aku apply dan memang kan kalau magang kalian harus sabar gitu tunggu jawaban tunggu jawaban lama masa tunggu itu kan tetap harus sesuai jadwal semester kan itu kok makin gak ada jawaban itu aku makin nyari-nyari-nyari dan alhamdulillahnya tiba-tiba aku dapet email dari majalah Bobo gitu dan ditelepon kan sama HRB-nya majalah Bobo ditelepon alain kan aku aku apply buat majalah nasional biografik tuh dan ditelepon semuanya di interview gitu ditanyain lalu gimana kalau misal di majalah nakita aku agak betul tuh pak jawab karena aku gak punya bayangan kan kalau majalah nakita gitu aku nanya kalau misalnya selain nasi apa ya mbak terus dia jawab kalau majalah Bobo gimana wah aku langsung excited tuh karena kan aku sejak kecil tuh udah baca majalah Bobo ya sampai sekarang bahkan dan majalah Bobo tuh udah keinget banget lah bagi masa kecilmu dan legend banget tuh majalah manfaatnya juga kan banyak buat anak-anak Indonesia gitu oh iya iya mbak apa-apa aku aku atusias banget gitu kan atusias gitu terus ya udah mulailah aku tanya apa dosen pembiminku boleh gak kalau magang di majalah Bobo akhirnya beliau memperbolehkan kan terus aku berangkat kerja Marta dan ya udah disanaku belajar banyak soal ternyata tuh proses pembuatan majalah tuh disiap kan jauh-jauh hari sebelum majalah itu cetak terus cara belimutan lalu gimana cara bikin tulisan untuk anak-anak aku tuh sepas awal menunggu kayak dicuci otak gitu kenapa karena aku kan dengan basic anak dewasa gitu dan tulisan kita pasti beda banget lah untuk anak-anak dan itu aku diajarin gimana sih cara biar tulisnya tuh pesannya nyampe buat anak-anak lalu aku disuruh baca dong dengan anak-anak lalu disuruh berinteraksi dengan anak-anak terus aku harus punya rasa ingin tahu yang sama dengan rasa ingin tahunya anak-anak biar kita juga meremehkan pikiran anak-anak itu sendiri gitu dan kakak-kakaknya tuh baik-baik banget ngehandle aku banget gitu mereka ngebimbing aku dan baiklah baik dan kalo di majalah Gogo tuh penuh dengan keceriaan sesuai misi yang mereka umum sesuai emang Gogo tuh karakteristiknya orang yang ceria gitu pokoknya menyenangkan banget dan jadi kalo kalian tertarik magami majalah Gogo kalian bisa kok kirim CV dan portfolio kalian ke alamat email redaksi popas bramidia majalah itu ada infonya kok di internet kalo nanti aku gak lupa aku juga bakal coba catungin ya dan proses magami sana ya aku liputan aku liputan untuk berita anak-anak lalu aku dateng ke press conference peluncuran produk anak-anak dan aku aku apa bikin tulisan tentang luar negeri gitu yang ya yang diambil dari situs luar negeri gitu kayak terjemahin terus aku juga apa kayak tau loh gimana sih ternyata anak-anak tuh rasa ingin tahunya ini apa dan di majalah Gogo tuh sering kedatangan tamu-tamu anak-anak SD, tamu-teman SD gitu dan kami menyebutnya kayak ke rumah budu seru banget pokoknya jadi kalo kalian tertarik segera kirim dan gak usah takut